Ling Suang melihat jejak korosi dan segera berkata, ini adalah jejak korosi beracun. Luka-luka di sisi lain akan muncul di dunia ibu pada saat yang sama, tetapi hal-hal di sisi lain hampir tidak mungkin muncul di dunia ibu. Oleh karena itu, lubang kecil di luo zeng ini hanya hitam dan tidak melihat racun. Ning Yudi mendengar analisis Ling Suang, dan hatinya sedikit aman, dan segera berkata, suaminya tidak takut racun. Ling Suang juga mengangguk, tubuhnya sepertinya tidak terpengaruh. Racun dari benda-benda itu di Blackpool sangat kuat, dan sebagian besar makhluk lapangan gelap dilemparkan ke dalam. Selama salah satu dari mereka menggigitnya, vitalitasnya secara bertahap akan terpotong. Selain itu, racun ini dapat menghasilkan ilusi yang mengerikan selama serangan. Seluruh tubuh berubah dari organ internal menjadi tulang dari organ internal menjadi nanah. Seluruh orang akan menjadi kulit yang penuh cairan tubuh, dan proses kematiannya tak tertahankan. Dan bagaimana dengan ratusan orang yang menggigit luo zeng? Itu juga karena tubuh luo zeng tidak takut pada racun, kecuali kehilangan beberapa darah, itu tidak masalah. Hanya ingin menarik serangga padat di tubuh, atau biarkan hati luo zeng di rambut. Setengah waktu di kolam hitam potensial, luo zeng merasa bahwa dua tali di pelat besi perunggu tiba-tiba mengencang, dan dia mulai bangkit perlahan di kolam hitam. Apakah akhirnya mungkin meninggalkan tempat hantu ini? Hati luo zeng sedikit senang. Ketika dia dilempar ke bawah, luo zeng mengira dia sudah mati, dan mi babi sangat dibesar-besarkan. Kolam hitam ini tidak berbeda. Tepat ketika luo zeng meninggalkan blackpool, dia membungkodan melihat tubuhnya, dan tiba-tiba dia terkejut. Meskipun persiapan psikologis telah dilakukan, luo zeng masih mati rasa. Cacing yang merayap pada diri mereka sendiri semuanya berwarna hitam dan hijau, dan perutnya sangat besar. Ini seperti permata cian elips. Ada jarum halus di ujung depan cacing, dan jarum tipis sudah ada di tubuhnya. Saat gurita di atas terus menarik, luo zeng juga diangkat lebih tinggi, dan tidak ada cacing ini yang tersedot dengan kuat. Dalam waktu singkat, luo zeng ditarik ke puncak gunung, gurita membawa luo zeng sepanjang perjalanan kembali, dan segera kembali ke lembah, luo zeng dilemparkan ke depan mi babi itu. Panennya bagus. Darah anak ini pasti sangat manis. Ini panen yang luar biasa, dan tidak ada pengorbanan untuk rakyat kita, he he. Setelah geeks wajah babi datang, hati-hati meletakkan cacing hijau dari luo zeng. Gurita itu perlu menelan cacing giyok ini sesekali, tetapi tidak mudah untuk menangkap batu giyok biru dari kolam hitam. Pada awalnya, mi babi disamarkan di kaki bukit, dan mereka mampu menjebak beberapa makhluk bidang gelap. Berapa lama makhluk-makhluk bidang gelap lainnya bisa dibodohi? Makhluk-makhluk yang gelap gurita tahu bahwa gurita sulit untuk meninggalkan lembah, dan tentu saja tidak dekat. Mi babi tidak cukup kuat, dan sulit untuk menangkap makhluk gelap lainnya, kadang-kadang mereka hanya bisa mengorbankan rakyat mereka sendiri dan melemparkan orang ke kolam hitam untuk menangkap serangga biru itu. Cacing hijau ini sangat agresif di Blackpool, setelah meninggalkan Blackpool, mereka menjadi sangat kaku dan tidak akan bergerak sama sekali. Dalam waktu singkat, ada sebanyak 200 cacing dibersihkan dari Luo Zheng. Setelah mendapatkan cacing hijau ini, seekor monster berwajah babi menatap Luo Zheng dan berkata, Aneh, anak ini telah digigit oleh serangga giyok begitu lama, tubuhnya tidak berubah. Jangan khawatir, mengusirnya keluar karena dia ditutupi dengan racun safir, dan kita semua buruk dengan kontaminasi, kata mi babi lainnya. Luo Zheng menutup matanya dan berjongkok di tanah. Dia mendengar wajah babi yang aneh dan hatinya sedikit senang. Kebijaksanaan mi babi ini tidak tinggi, jika Anda benar-benar membuang diri Anda, dia bisa melarikan diri. Sebuah tentakel digulung di atas lempengan besi perunggu. Setelah Luo Zheng diangkat, terlempar keluar lembah, tetapi pada saat itu, mi babi cian tiba-tiba berkata, Tunggu. Hei, Luo Zheng seluruh orang terlempar kembali ke tanah. Monster berwajah babi berwarna biru ini menatap Luo Zheng, dan mengulurkan tangan ke Luo Zheng untuk beberapa saat, dan berkata, bocah manusia ini sangat aneh, dia sepertinya tidak diracuni. Racun safir dapat mengubah organ internal menjadi nanah, dan orang yang hidup berubah menjadi sepasang kantung kulit, dapat dilihat bahwa tubuh Luo Zheng sangat penuh. Di mana tanda-tanda keracunan? Ya, tubuh umat manusia ini sangat aneh. Dia sepertinya tidak mati. Apakah orang ini dapat digunakan kembali? Wajah-wajah babi itu penuh sukacita. Sesekali, mereka mengorbankan beberapa kelompok etnis, sebagai umpan untuk membantu gurita menangkap cacing giyok biru sialan itu, jika Luo Zheng dapat digunakan berulang kali, itu adalah berita bagus bagi monster wajah babi. Luo Zheng memejamkan mata, dan perutnya terus-menerus mengutuk mi babi cian. Tidak hanya tidak bisa melarikan diri, tetapi tampaknya dilemparkan ke kolam hitam berulang-ulang. Mi babi tidak mudah untuk menemukan Luo Zheng, bayi, ini, secara alami takut bahwa Luo Zheng benar-benar mati. Mereka menyiapkan banyak buah-buahan gelap, dan mereka diberi Luo Zheng setiap beberapa jam, bahkan membantu Luo Zheng untuk menyembuhkan dan menyembuhkan lubang-lubang padat. Luo Zheng menemukan bahwa setelah penggunaan trik ini tidak berguna, dia hanya bisa memilih untuk menyerah, dan membuka matanya dan menjilat babi-babi ini tanpa daya. Setelah satu hari, salah satu gurita meninggalkan gua dan sekali lagi terjerat satu sama lain untuk membentuk tali beberapa ribu kaki. Dengan Luo Zheng, gunung itu terbalik dan Luo dilemparkan ke kolam hitam. Ketika berendam di kolam hitam selama setengah jam, tubuh Luo Zheng sekali lagi menempel pada cacing giok yang lebat, yang merupakan panen besar lain untuk mi babi dan gurita. Selama tiga atau empat hari, Luo Zheng telah bertindak sebagai umpan, dan hari seperti itu memang menyedihkan. Di kamar gelap di bawah makam, perubahan dalam tiga atau empat hari ini juga telah berkembang. Daging dan darah terus menumpuk, dan cahaya telah sepenuhnya terbungkus di dalam, secara bertahap membentuk tubuh, lengan, kaki, dan kepala. Ketika daging dan darah baru saja mengeluarkan panca indera, itu sebenarnya wajah babi, terlihat persis sama dengan mi babi, dan itu adalah manusia murni bernama Hu Yun. Namun, wajah ini terbentuk sesaat, dan beberapa retakan muncul di wajahnya, hidung babi, telinga dan sebagainya jatuh, sebaliknya wajah seorang gadis manusia digantikan. Meskipun gadis bangsawan ini memiliki mata tertutup, ia juga menghadirkan penampilan feminin dan simbolis. Pada hari kelima, gadis Teran membuka matanya dan matanya penuh kebingungan. Di mana ini? Siapa saya? Sambil memikirkan keraguan-keraguan ini, dia mengamati tubuhnya. Itu adalah tubuh monster berwajah babi itu. Kelihatannya secara alami sangat gemuk dan jelek, yang benar-benar tidak dapat diterima. Hei! Hei! Ketika pikirannya bergerak sedikit, retakan muncul di tubuh gemuk, dan darah dan air juga meluap. Sepotong daging dan darah terbang, dan sepasang tangan batu giok ramping menarik keluar dari lengan yang membengkak. Gadis aristokrat membersihkan darah tangan giok, dan setelah melihat sedikit, wajahnya menunjukkan warna yang memuaskan. Kemudian dia mengguncang kakinya yang tebal dengan lembut, dan ada celah di kakinya, daging dan darahnya menggulung, dan sepasang kaki batu giok ditarik keluar dari daging dan darah. Lalu kupas dari bahu, dada, pinggang, saat bau darah memenuhi seluruh ruangan yang gelap. Segera setelah itu, tubuh yang sempurna keluar dari tumpukan daging cincang. Meskipun dia masih memiliki banyak kebingungan, dia tampak merasa jauh lebih baik. Dia berjalan bola-balik di ruangan gelap darah dan daging ini dengan sepasang kaki putih. Ketika dia mulai bergerak, sinar yang menerpa lembah mulai bergerak bersamanya. Batu nisan dan tanah di sekitar makam telah mengubah karakteristik mereka dengan kelahiran orang-orang murni, mereka tidak dianggap materi gelap, dan secara alami mereka tidak akan terkikis oleh cahaya. Bahan di luar kolom cahaya berbeda, asalkan sedikit terkena cahaya, energi di antara keduanya akan saling memusnahkan. Ketika kolom cahaya mulai bergerak, tanah di tengah lembah juga terkikis oleh selokan, beberapa mie babi yang awalnya disembak hampir disapu oleh kolom cahaya, rajah babi itu bergegas untuk menghindari sisi lembah. Aktif, lihat adegan ini dengan hati-hati. Apa yang terjadi pada akhirnya? Apakah berkas cahaya bergerak? Ini orang dewasa huyun. Apakah orang dewasa huyun menyelesaikan giliran murni? GX berwajah babi yang tahu cerita di dalamnya tahu bahwa sinar tidak bersinar di makam, juga tidak bersinar di batu nisan, tetapi pada harimau kemasa itu sendiri. Begitu huyun dewasa menjadi murni, kemana sinar cahaya pergi, akan mengikuti. Sekarang setelah sinar cahaya telah bergerak dan menjauh, jelaslah bahwa harimau membiarkan orang dewasa untuk bangun. Di bawah ruangan yang gelap, kolom cahaya secara alami mengikuti. Mibabi Cian mengerutkan kening dan berkata, jika harimau berhasil, mengapa tidak meninggalkan kamar gelap? Mungkin kamu harus bersiap untuk itu. Wajah babi di sebelahnya tersenyum. Dikatakan bahwa orang suci dapat memberi kita kemampuan untuk meninggalkan kegelapan. Monster wajah babi lain penuh harapan. Mibabi Cian mengangguk dan berkata, saya dengar ini seperti ini, tetapi tidak permanen. Itu lebih baik daripada tetap dalam kegelapan, kata wajah babi dengan wajah aneh. Sinar cahaya terus bergerak, dan jurang di sekitar tanah menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Kolom cahaya terakhir kembali ke posisi semula. Orang-orang dari wajah babi berpikir bahwa orang dewasa huyun akan segera lahir, dan mereka semua membungkuk ke tanah dan menutupi wajah mereka. Menunggu dengan hormat. Pada saat yang sama, di kolam hitam di belakang lembah, Luo Zheng terlempar ke kedalaman blackpool oleh gurita. Setelah beberapa kali, Luo Zheng bahkan terbiasa. Cacing safir ini sangat beracun bagi makhluk lain, tetapi bagi Luo Zheng, itu hanya disematkan ratusan kali, setidaknya untuk menyelamatkan kehidupan. Tidak bisa retribusi, bukan hanya mereka yang bertahan di kolam hitam ini. Ada yang salah hari ini, bagaimana dengan serangga itu? Di kedalaman kolam hitam, Luo Zheng diam-diam melayang di dalamnya, wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Waktu dupa wangi telah berlalu, menurut ritme beberapa hari sebelumnya, cacing safir telah ditumpuk, tetapi sekarang sangat sepi, dan tidak ada safir. Tidak akan terlalu memancing di hari-hari ini, bukankah sudah punah? Luo Zheng memikirkan ide seperti itu. Saat dia memikirkannya, tiba-tiba ada gelombang volatilitas di kumpulan hitam tebal. Setelah merasakan volatilitas, hati Luo Zheng tiba-tiba sekilas. Blackpool sangat kental, bahkan jika Luo Zheng ingin berenang bebas di dalamnya, itu sangat sulit. Fluktuasi ini sangat besar, saya takut itu adalah hal yang sangat besar, dan kekuatannya sulit diperkirakan. Jangan pernah datang kepadaku, Luo Zheng berdoa dalam hatinya. Karena ombak di Blackpool lebih kuat dari ombak, hati Luo Zheng tenggelam ke dasar lembah, dan raksasa itu mendekat dengan cepat. Dia memiliki beberapa pemahaman mengapa cacing giyok tidak keluar, saya takut untuk menghindari hal besar ini. Hei, ketika volatilitas tiba-tiba berhenti, tiba-tiba ada daya tarik di depannya. Kemudian Luo Zheng merasa bahwa seluruh orang terperangkap dalam mulut besar raksasa. Mulut besar ini menelan Luo Zheng dan kemudian bergabung dengan plat besi perunggu. Serat ke bawah, gurita di Blackpool telah dengan kuat mengencangkan tali pada lempengan besi perunggu dengan tentakel, setelah lempeng besi tenggelam, gurita mulai menarik ke atas. Kekuatan gurita ini tidak kecil, dan tidak ada ruang bagi Luo Zheng untuk melawan. Raksasa di Blackpool, kekuatannya tidak kecil, dengan putus asa menyeret Luo Zheng ke kedalaman Blackpool, sehingga kedua belah pihak begitu terpana. Luo Zheng di mulut besar penuh dengan ketidakberdayaan, dan tidak ada ruang untuk perlawanan di bawah tanah ini. Namun, Luo Zheng masih berharap bahwa gurita-gurita itu dapat mengambil sendiri, ketika umpan mereka selalu lebih kuat daripada penguburan ikan. Konfrontasi ini berlangsung untuk sementara waktu, dan gurita di atasnya tiba-tiba membuat kekuatan, Luo Zheng merasa bahwa dia hancur sepanjang jalan, dan bergegas keluar dari kolam hitam. Tapi dia masih di mulut besar, masih gelap, dia hanya bisa merasakan bahwa dia naik. Hei, di bawah dampak yang berat, binatang buas raksasa yang menelan Luo Zheng juga berjongkok di puncak gunung dan memuntahkan Luo Zheng. Luo Zheng dihancurkan oleh tujuh halo, dan naik ke gerbang besi perunggu, yang melihat bentuk raksasa itu. Mulut raksasa itu sangat besar, dengan sayap, dan itu juga cian di bawah tubuh, jika gelatin itu halus, itu seperti ukiran batu giyok, tetapi itu adalah raksasa hidup. Hei, binatang safir ini membungkuk dan menggeram. Ia tidak lagi menargetkan retribusi, tetapi terbang menuju gurita terdekat. Gurita juga mengerti bahwa dia bukan lawan raksasa ini, dan tentakel mulai berkontraksi dengan cepat dan terbang menuju lembah. Meskipun gerakan mereka sangat cepat, ujung gurita itu masih hancur di bawah kaki binatang raksasa itu. Di bawah gigitan-gigitan, tiba-tiba digigit oleh binatang safir. Luo Zheng awalnya digantung pada tentakel gurita terakhir, dan gurita itu robek, dan tentu saja tidak mungkin untuk membawa Luo kembali ke lembah. Binatang safir menelan gurita ke dalam perut dengan tiga mulut, dan kemudian berbalik untuk melihat Luo Zheng. Luo Zheng memandang raksasa yang ganas dan wajahnya menjadi sangat jelek. Tiba-tiba, dia tiba-tiba membuat kekuatan. Seluruh orang mengambil gerbang besi perunggu dan berguling langsung dari gunung. Gunung ini curam dan kecepatan bergulir ke bawah. Alam tidak lambat, meskipun akan terasa sakit ketika Anda menabraknya sepanjang jalan, tetapi itu lebih baik daripada dimakamkan di perut binatang buas raksasa. Raksasa safir melihat Luo Zheng berguling menuruni gunung, dan cahaya ganas di matanya menyala, dan dia mengikuti jalan dan bergegas turun dari gunung. Gek wajah babi masih menyembah murni, tiba-tiba mendengar gerakan kekerasan dari atas, gurita sebenarnya melarikan diri kembali ke gua segitiga, menyebabkan mi babi terkejut, gurita ini hampir tidak memiliki musuh alami di hari ke-13. Satu-satunya kelemahan mereka adalah ketidakmampuan untuk meninggalkan gua-gua segitiga tersembunyi ini dengan berbagai kegiatan yang sangat terbatas. Di bawah kehidupan seperti apa yang bisa dikejar, bisakah gurita berlari sejauh ini? Hei! 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 Segera setelah gurita adalah Luo Zheng di lempeng besi perunggu. Dia berguling menuruni dinding gunung yang curam, dan lempengan besi perunggu menghantam jalan, dan suaranya keras. Hei! Pada akhirnya, belenggu Luo Zheng ada di lembah, dan kebanyakan dari mereka tertanam di tanah. Kedua wajah babi di sebelah satu sama lain pucat dan putih, hanya sedikit dari mereka yang Luo Zheng Yu, dan mereka benar-benar lemah. Apa yang terjadi pada akhirnya? Lihat? Apa itu? Sepertinya itu safir. Mibabi telah hidup di Blackpool selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman tentang Blackpool. Makhluk di kolam hitam ini sangat istimewa, cacing batu giyok biru itu hanyalah salah satunya, dan mereka yang paling rendah. Cacing giyok bukanlah daging dan darah dalam pengertian umum, seluruh cacing itu seperti ukiran batu giyok, dan teksturnya sangat keras. Dan bentuk kehidupan yang aneh ini lebih dari satu di Blackpool. Ada Mibabi yang telah melihat binatang raksasa di kolam hitam, binasa raksasa ini berwarna hijau dan biru, dan teksturnya persis sama dengan cacing giyok, namun, binatang safir seperti itu hanya muncul sekali atau dua kali, dan wajah babi aneh. Banyak kelompok etnis tidak percaya bahwa ini adalah rumor. Adapun apakah ada raksasa safir di Blackpool, itu memang sesuatu yang tidak dapat dikonfirmasi. Tidak ada makhluk yang masih bisa kembali setelah menjelajahi Blackpool, seberapa dalam kolam hitam itu, makhluk apa yang ada di sana, Del dan Mibabi tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, kali ini ada Luoki, satu-satunya yang digigit serangga batu giyok biru dan dapat digunakan berulang kali. Tetapi Mibabi bahkan tidak berpikir bahwa Luo Zheng akan memimpin raksasa batu giyok di kolam hitam. Hei, binatang safir memiliki dua sayap di belakangnya, ditambah empat kaki, sangat mudah untuk turun ke dinding gunung yang curam. Sama seperti Luo Zheng Yu di tanah, raksasa batu giyok juga melompat ke lembah. Banyak monster berwajah babi melihat raksasa berwarna hijau dan seperti batu giyok ini, dan merasakan napasnya yang kuat, dan jantungnya penuh ketakutan, dan beberapa Mibabi masih menggigil. Tetapi binatang safir tidak begitu tertarik pada Mibabi yang lemah di lembah, ia hanya menatap kedua matanya dan langsung melompat ke dalam gua segitiga. Gurita yang disembunyikan di gua segitiga secara alami tahan, tetapi kekuatan raksasa safir terlalu kuat, ada lusinan tentakel terjerat di raksasa safir, raksasa ini hanya diperoleh dari cahaya, dan semua tentakel rusak. Apakah itu tentakel, atau kepala gurita, tampaknya menjadi gurme di mata binatang safir, gigitan-gigitan ini, tetapi dua atau tiga kali bernafas, gurita ditelan olehnya. Setelah menarik diri dari gua segitiga, binatang safir jelas masih belum selesai, dan gua lain dibor masuk. Saya hanya mendengar suara berantakan di gua segitiga, dan gurita lain digunakan oleh binatang safir. Apa yang harus saya lakukan? Raksasa-raksasa itu sangat ganas. Semua orang dimakan, bagaimana kita bisa bertahan di masa depan? Wajah GX wajah babi sangat jelek, satu per satu. Mereka dapat berdiri di surga ke-13, mengandalkan gurita ini, dan sekarang gurita ditelan oleh binatang safir, dan mereka akan sangat sulit di medan gelap di masa depan. Kami masih memiliki orang dewasa Hu Yun. Hu Yun orang dewasa telah menjadi murni. Kamu dewasa, Yun, kenapa tidak keluar? Raksasa batu giyok ini jelas bukan lawanmu. Tepat setelah kolom cahaya pada makam itu bergerak membentuk lingkaran, tidak ada gerakan, mereka tidak tahu apa yang terjadi di ruangan gelap di bawah makam itu. Setelah binatang safir menghancurkan gurita satu per satu di gua segitiga, mereka kembali ke lembah dan meluncurkan babak baru pembantaian pada Mibabi. Mibabi dilembah melarikan diri, menjerit, dan meratap. Setelah pembantaian desafir bis, matanya sekali lagi jatuh pada Luo Zheng, dan itu ditangkap oleh manusia ini dari bawah Blackpool. Merasakan tatapan raksasa giyok, Luo Zheng menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Cacing batu giyok itu tidak dapat meracuni diri mereka sendiri, tetapi raksasa safir ini dapat dengan mudah dihancurkan oleh gurita, dan tubuhnya mungkin seperti selembar kertas di depannya. Nailuolu sekarang adalah ikan di talenan, belum lagi perlawanan, bahkan jika Anda tidak bisa melarikan diri, Anda hanya bisa berbaring di tanah dan menyaksikan binatang giyok langkah demi langkah ke arah diri Anda. Koma-koma, koma-koma, di bawah makam, setelah beberapa putaran, Gadis Teran kembali ke tengah kamar gelap dan duduk di atas tumpukan daging berdarah. Ruang sempit ini membuatnya sangat bingung, dunia seharusnya tidak terlalu sempit, kokoh, dan gelap. Di mana masalahnya, saat itu, dia mendengar teriakan di luar. Huyun, dia akrab dengan nama ini, seolah-olah dia menyebut dirinya sendiri. Tetapi di bawah ingatan bawah sadarnya, wajah yang bersesuaian berubah menjadi wajah yang licik. Ketika dia memikirkan wajah yang jelek itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Meskipun teriakan ini mengganggu, mereka mengingatkannya bahwa ada lebih banyak ruang di luar. Aku ingin keluar. Setelah dia memiliki ide ini di dalam hatinya, jari-jarinya lebih ringan. Hanya mengandalkan lengkungan kecil kakinya, sosoknya akan terpacu seperti panah tajam. Kekuatan ledakan dari tubuh ini bisa dilihat. Oh, tanah baru yang menutupi makam itu meledak ke segala arah, dan gadis itu bergegas keluar. Ketika dia menyentuh cahaya, sinar cahaya juga berubah secara dramatis. Awalnya, cahaya ini berbentuk kolom cahaya melingkar, yang dapat mencapai saat tubuh gadis itu, semua cahaya terkonsentrasi padanya, dan seluruh orangnya tercermin dalam siluet putih. Lampu-lampu ini, sangat nyaman. Gadis yang bermandikan cahaya sangat santai. Dia merasa ada banyak peri kecil di cahaya, dan peri kecil ini benar-benar mematuhi panggilannya. Pikirannya bergerak sedikit, dan cahaya mulai menenun terus-menerus, berubah menjadi gaun istana yang berkilau padanya. Pada saat ini, Mi Babi dan Luo Zheng dilembah tercengang. Mi Babi dibantai habis-habisan oleh raksasa Batu Giok, dan hati penuh dengan ketakutan dan kehancuran. Makam itu tiba-tiba meledak, dan wajah Babi yang menyalahkan melarikan diri kemana-mana tiba-tiba bahagia. Pada saat yang genting, orang dewasa Hu Yun akhirnya muncul. Tetapi ketika makhluk-makhluk di bawah makam bergegas keluar, itu adalah seorang wanita manusia yang muncul di depan mereka. Suasana hati Luo Zheng mirip dengan Mi Babi. Raksasa Batu Giok adalah sepelemparan batu darinya. Cakar biru telah hancur di kepalanya. Melihat bahwa dia telah lolos dari perampokan ini, dia tiba-tiba melihat wanita yang dibor di dalam kubur, dan dia terkejut dengan ancaman yang ada di sekitarnya. Saya telah mengabaikannya. Feng? Feng Ge. Sekarang Feng Ge memiliki tubuh di sisi lain bang? Apakah itu rambut hitam halus atau sepasang mata yang terlihat dalam seperti gutan? Luo Zheng mengenalinya secara sekilas. Wanita itu mendengar kata-kata Feng Ge, dan wajahnya sedikit pingsan. Tampaknya itu nama saya sendiri, tetapi saya tidak bisa memikirkannya. Pria muda ini tampaknya sangat akrab dan sangat dekat, tetapi siapa dia? Melihatnya ditangkap oleh Raksasa Qian, hati wanita itu tidak nyaman, dan berkata dengan dingin, lihatlah binatang itu, jauhi dia. Panggil, monster safir itu meraung, dan itu terasa ancaman dari wanita itu. Dia tidak ingin memprovokasi wanita itu, tetapi dia tidak akan mengikuti perintahnya dan melempar Luo Zheng. Setelah cakar depan menekuk Luo Zheng, mereka memanjat ke arah dinding gunung di sisi belakang lembah, tubuh besar seperti itu sepintar kucing. Wanita itu masih terlihat seperti wajah, tapi aku tidak tahu mengapa, melihat pemuda itu dibawa pergi oleh Raksasa Batu Giok, ada sedikit kegelisahan di hati wanita itu. Hampir secara insting didorong, dengan lembut mengangkat tangannya, sekelompok cahaya berkumpul di tangannya. Hei, cahaya elf, menurut pikirannya, mulai bekerja, dan jejak cahaya putih menjauh dari Raksasa Batu Giok. Tidak peduli seberapa cepat dan seberapa mahir binatang safir itu, ia tidak akan bersinar. Hei, ketika cahaya menyelimuti binatang safir, permukaan binatang safir muncul asap hitam, dan kulit halus asli menjadi berbintik-bintik dan ada sedikit lubang. Hei, binatang safir menjerit dan jatuh dari dinding gunung yang curam. Bunuh Raksasa ini. Ayo, Huyun sudah dewasa. Monster ini telah membantai lebih dari setengah dari orang-orang kita. GX berwajah babi yang selamat dari pertempuran, berteriak di sudut lembah. Mereka tidak tahu siapa wanita ini, tetapi mereka yang bisa mengendalikan cahaya dengan bebas harus murni. Ada beberapa mi babi yang mengenalinya sebagai Huyun. Melihat bahwa binatang giok hijau akan jatuh ke lembah, punggungnya bergetar lembut, dan sepasang sayap hijau tiba-tiba terbuka, dan mereka melonjak. Ketika wanita itu melihat pemandangan ini, penampilannya tidak banyak berubah. Matanya sedikit berkedip, mengangkat tangannya ke Raksasa Batu Giok, dan kolom cahaya tebal terus menerangi Raksasa Safir. Raksasa Safir terbang dalam dua sayap lebih fleksibel, membentang dan menyeret after image biru hijau, dan terbang bola balik di antara balok-balok itu. Tubuh Raksasa Safir ini jauh lebih tebal dari tubuh biasa, bahkan jika kadang-kadang diterangi oleh cahaya, itu tidak akan mudah menghilang, ini seperti kupu-kupu mengenakan bunga yang biasanya menari di kolom cahaya selama beberapa putaran. Datang, Feng Ge, hati-hati. Luo Zheng dan Safir Behemot menukik ke bawah dan mengingatkan dengan keras. Jika Raksasa Safir adalah tubuh yang sangat besar, jika benar-benar hancur, ia dapat dibuat menjadi saus daging. Mata wanita itu menyipit, pupil matanya sedikit, dan tanda bercahaya muncul dari kakinya. Kemudian dia menginjak jari kakinya ke tanda itu, dan bibir tipis berbisik, berkata, Davan. Kekuatan supranatural ini adalah nalurinya dan dapat ditampilkan sesuka hati. Hei! Dari tanda cahaya di depan jari kakinya, sinar seperti cahaya membuntuti dari atas langit. Tidak kena, Luo Zheng melihat bahwa cahaya tipis melewati Raksasa Batu Giok, dan wajahnya menunjukkan penyesalan. Tetapi pada saat berikutnya, Luo Zheng mengerti bahwa dia salah, dan kesalahan itu sangat keterlaluan. Kekuatan kontrol Feng Ge jauh melebihi imajinasinya. Cahaya tipis mulai mengembang dengan liar dalam sekejap, membentuk seberkas cahaya yang mencolok, mengisi lembah di antara kedipan. Segala sesuatu di lembah dihancurkan oleh kolom cahaya, batu, daun, gua, mi babi. Sebuah lembah di distrik tidak dapat menahan ekspansi kolom cahaya ini. Ketika kolom cahaya naik lagi, tembok gunung di ujung lembah, gunung-gunung di sekitarnya, gunung dan sebagainya semuanya termasuk. Makhluk yang bersembunyi di kegelapan melihat adegan yang membuat mereka takut dan gelisah. Pria suci dari surga ke-13 juga dilahirkan. Sepertinya berasal dari area mi babi. Hei, harus ada dukungan dari Dewan Darah, atau bagaimana mungkin para idiot itu dilahirkan murni. Kolom ringan ini dengan diameter beberapa ribu kaki terus bersinar selama puluhan nafas, dan secara bertahap memudar. Seluruh lembah, gunung-gunung di sekitarnya, menghilang sepenuhnya, dan sebuah lubang bundar besar muncul di tanah. Satu-satunya hal yang aman dan sehat adalah makam dan batu nisan, dan bahkan kamar gelap di bawah batu nisan itu utuh, berdiri sendiri di tempat yang sama. Luo Zheng memperhatikan tangannya dan naik dari tanah. Piring besi perunggu tebal juga menghilang dalam sorotan, dan Luo Zheng secara alami mendapatkan kebebasan. Benda ini, belum sepenuhnya dihilangkan. Bagaimana mungkin, dia melirik ke satu sisi dan melihat benda hijau di tanah, raksasa safir. Binatang safir raksasa seukuran tubuh asli sekarang hanya seukuran kepalan tangan. Raksasa safir harus menjadi makhluk domain gelap dari nilai sebenarnya dari barang tersebut. Menurut kebenaran, itu akan menghilang dalam cahaya. Mengapa menjadi seperti ini? Hati Luo Zheng juga sangat membingungkan. Dia mengulurkan tangan dan mengambil binatang safir itu. Ada sentuhan dingin di tempat itu, seolah itu adalah batu giyok, bukan makhluk hidup. Tepat ketika Luo Zheng berada di tangan raksasa safir, cahaya di depannya menyala, dan lagu Phoenix sudah datang kepadanya. Apa yang baru saja kamu panggil aku? Dia bertanya. Feng Gei? Luo Zheng mengerutkan kening. Feng Gei memicinkan matanya dan menatap Luo Zheng dengan mata lugu dan bertanya, siapa namamu? Melihat lagu Phoenix seperti ini, Luo Zheng juga menghela nafas sedikit. Saat terakhir dia ditangkap oleh tentakel, bayang-bayang putih telah bergegas ke jiwa lagu Phoenix. Pada saat itu, Luo Zheng tidak berdaya, dan jiwa Phoenix bisa ditelan oleh bayangan putih. Hasil akhirnya benar-benar berbeda dari Luo Zheng. Mungkin dalam proses menelan, ada beberapa pengecualian. Bayangan putih tidak hanya menelan kegagalan, tetapi membuat ingatan Phoenix api menjadi dominan. Namun, jiwa Feng Gei juga telah menderita banyak kerusakan, setidaknya ingatannya memiliki masalah. Namaku Luo Zheng, jawab Luo Zheng. Luo Zheng, bisik Feng Gei. Luo Zheng menganggup dan bertanya, ingat. Yah, Feng Gei menganggup dan melihat ke belakang dengan serius. Luo Zheng memandangi Phoenix dengan tatapan aneh dan bertanya, apa yang kamu ingat? Siapa yang tahu bahwa Feng Gei tiba-tiba menghantam tubuh Luo Zheng, dan sepasang tawas di bawah alis tipis penuh kehangatan, dan pada waktu normal, penampilan seperti itu tidak mungkin muncul di wajah Feng Gei. Dengarkan saja dia, ingat bahwa saya sepertinya sangat menyukaimu. Ini adalah babak selanjutnya Luo Zheng tercengang. Meskipun saya tahu bahwa memori Feng Gei sangat buruk, saya tidak berharap untuk pergi ke titik ini. Lagu-lagu Phoenix di masa lalu selalu merupakan sepasang sikap yang menolak untuk berada ribuan mil jauhnya. Cara kelembutan dan kelembutan membuat Luo Zheng sangat tidak nyaman. Ini seharusnya bukan Feng Gei. Namun, melihat wajah indah yang dekat, Luo Zheng sebenarnya merasa sedikit terpana. Jika itu cantik, hanya Ling Suang yang bisa bersaing sepanjang hari. Luo Zheng tersenyum sedikit, kamu harus ingat dengan benar, katanya, dan dia dengan lembut mendorong Phoenix. Aku ingat salah. Mata Feng Gei penuh kebingungan, dan dia terus mencari ingatan dalam benaknya. Dalam fragment memori yang berantakan, Feng Gei dengan cepat menemukan petunjuk lain. Tiba-tiba ada kemarahan di pupilnya, beraninya kau menembus wilayahku. Yah, apa lokasimu? Luo Zheng melihat sekilas sedikit, tetapi ketika dia tidak bisa bereaksi, dia melihat tembakan telapak tangan Feng Gei dan itu dicetak di dadanya. Hei, makhluk domain gelap awalnya sangat kuat. Mereka tidak mengatakan bahwa monyet hitam dan anak laki-laki trinokular adalah babi, dan monster monyet jauh lebih kuat daripada makhluk dalam kegelapan. Tubuh murni dari orang suci adalah sarana khusus untuk pengorbanan daging dan darah, bahkan jika tubuh ini baru saja lahir, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Telapak tangan kecil Feng Gei dicetak dengan ringan, dan jauh melebihi seribu dewa. Luo Zheng merasa dadanya cekung, dan seluruh orang telah terbang, dan yang berat berada di luar jarak ratusan kaki. Batuk, Luo Zheng memanjat dari tanah dan batuk dua darah. Apa yang dilakukan wanita itu? Sesaat sebelumnya, ia adalah pria sejati, dan momen berikutnya langsung. Dengan kekuatan horror, itu benar-benar akan bunuh diri. Hei, Feng Gei melihat Luo Zheng memanjat dari tanah, alisnya tiba-tiba menggeliat, jari-jarinya terbanting ke tanah, dan seluruh orang itu terbang ke atas. Setelah menggambar busur yang sempurna di udara, lengkungan kaki menekan dan turun ke arah Luo Zheng. Jika langkah ini sukses, saya khawatir saya bisa langsung mengubah Luo Zheng menjadi dua. Sementara Luo Zheng menarik nafas dalam-dalam, seluruh orang tiba-tiba berguling ke samping dan menghindarinya dengan gerakan serigala. Boom, di bawah lagu Phoenix, kaki menginjak tanah dan menghancurkan lubang besar beberapa puluh kaki lebar. Kaki ini tidak menginjak tubuh Phoenix yang tiba-tiba berputar, dan tangan lain bergegas ke Luo, kali ini Luo Zheng mengelak, hanya bisa menonton saat dia meraih lehernya. Luo Zheng tidak ragu bahwa selama Feng Ge sedikit dipaksakan, dia akan memisahkan diri, dan orang suci itu benar-benar mengerikan. Berani membobol makam suci saya, mati, kata Feng Ge tajam. Tunggu dan seterusnya, Luo Zheng mengangkat tangannya dan memberi isyarat menyerah. Tunggu apa lagi? Feng Ge bertanya, mendengarkan apa yang baru saja dikatakan Feng Ge, Luo Zheng sudah mengerti beberapa. Hanya Luo Zheng memberitahu Feng Ge bahwa dia salah, Feng Ge mulai mencari ingatannya sendiri di kedalaman jiwanya, dan ingatan jiwanya tidak hanya seekor Phoenix, tetapi juga memori bayangan putih, yaitu, babi. Wajah keluarga aneh bernama Hu Yun dewasa. Dalam ingatan Hu Yun, Luo Zheng adalah orang yang pandai makam suci untuk mengganggu reinkarnasinya yang murni. Macan ini tentu saja harus membunuh Luo Zheng. Feng Ge terpengaruh oleh ingatan ini, dan secara alami mulai, membersihkan Luo Zheng. Luo Zheng segera berkata, apakah kamu ingat lagi? Aku ingat itu salah. Feng Ge mengejutkan leher Luo Zheng dan jatuh dalam kebingungan lagi. Luo Zheng berkata dengan sangat tak berdaya, ya, Anda memikirkannya, siapa saya? Namun, untuk sesaat, ekspresi wajah Feng Ge sekali lagi menunjukkan putaran 180 derajat. Dia mengambil leher Luo Zheng dan memegangnya di lengannya. Dia mendengarkannya dan berbisik, ya, aku ingat itu. Namamu Luo Zheng, yang aku suka. Petik 2. Kali ini Luo Zheng tidak lagi berani berbicara omong kosong. Dia tidak mati di tangan Gurita, tidak mati di tangan Mibabi, bahkan cacing giyok biru di kolam hitam tidak bisa bunuh diri, itu akan terlalu memalukan untuk mati di penyanyi Phoenix. Benar-benar, aku yang kamu suka, kata Luo Zheng. Dia ingin menyanyikan lagu Phoenix sekarang, lalu membawanya pergi dari domain gelap dan keluar dari sisi lain. Terlalu banyak istana memiliki begitu banyak orang, dan selalu ada orang yang dapat menyembuhkan masalah ingatannya. Kamu suka aku, Feng Ge bertanya sambil menghela nafas lega. Seperti, kata Luo Zheng tanpa berpikir. Feng Ge mendengar ini, mengungkapkan senyum naif dan menyeringai, dan dengan hati-hati memandang Luo Zheng, lalu menutup matanya dan berkata, kalau begitu cium aku. Petik 2, Petik 2. Dalam menghadapi permintaan tiba-tiba Feng Ge, Luo Zheng membeku. Bahkan jika Anda ingin berbicara tentang cinta, tidak perlu memilih lingkungan yang gelap dan lingkungan yang keras, dan tubuh Feng Ge baru saja lahir dari daging dan darah, dan rasa berdarah yang kaya sangat mudah. Suasana ini benar-benar aneh. Feng Ge menunggu sebentar, lalu membuka matanya dan memandang Luo Zheng dengan tatapan bingung. Apa? Tidak ada? Tidak ada. Luo Zheng juga takut bahwa Feng Ge sekali lagi meragukan dirinya sendiri, dan kemudian mengaitkan ingatan Hu Yun untuk bunuh diri. Dia bukan bahaya yang menyeramkan. Dia hampir tidak ragu untuk mencium bibir lembut Feng Ge. Naik, koma, koma, koma. Di masa lalu, perluasan medan gelap surga ke-13 sangat lambat. Selama jutaan tahun, kedua domain gelap itu hanya menempati seperlima dari hari ke-13. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kecepatan ekspansi domain gelap semakin cepat. Sejumlah besar urat kristal yang terbakar ditemukan pada hari ke-13, yang menyebabkan perhatian ras yang kuat dari lapisan atas. Hei, tiga monyet hitam berlari dengan liar di antara pegunungan. Tiga monyet hitam tidak setinggi satu orang, dan mereka terutama pendek dibandingkan dengan monyet hitam yang tinggi dan kuat. Permukaan tubuh mereka ditutupi dengan selembar kertas kuning berukuran tamparan yang terlihat seperti sepotong baju besi yang terbuat dari kertas. Sepotong bahasa sanskerta digambar di setiap selembar kertas kuning ketika mereka terus-menerus melompat-lompat di pegunungan, potongan-potongan kertas kuning itu terus terbang dan menjerit melawan angin. Ketiga monyet hitam ini jauh lebih kuat dari monyet hitam biasa, baik dalam kecepatan maupun kekuatan. Segera setelah itu, tiga monyet hitam telah membalikkan pegunungan, dan di bawah pemandangan itu, ketiga wajah monyet itu terkejut. Melihat ke bawah dari sudut ini, Anda dapat melihat area terbuka melingkar di mana semuanya menghilang. Ini, apakah kekuatan cahaya itu? Kekuatan orang suci tidak berhenti di situ. Itu terlalu mengerikan. Jika dewan darah ingin menendang, pembulu darah kita mungkin tidak bisa menyimpannya. Wajah kedua monyet hitam itu tidak terlalu tampan. Monyet hitam berdiri di ujung, tetapi anehnya berkata, keluarga Mibabi ada di daerah ini. Jika orang murni adalah huyun, tidak mungkin untuk membunuh semua bangsanya sendiri. Tanah itu juga hancur, dan ini bukan hal yang benar. Petik 2 Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.